Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar gimana kabar kalian hari ini sehat semuanya baiklah anak-anak kembali lagi bersama saya bahasa Indonesia kita akan belajar bahasa Indonesia teks berita semangat belajar biar tidak bosan kalian belajar baiklah anak-anak kita belajar tentang teks berita teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi penyampaian teks berita ini biasanya dilakukan secara lisan pastinya kalian sudah pernah melihat berita di televisi atau di Youtube atau di yang lainnya dengan mendengarkan teks berita kita dapat memperoleh berbagai informasi tentang satu hal unsur berita ada 6 terdiri dari 5W plus 1H yang pertama what apa apa yang diberitakan kalian harus tahu apa yang diberitakan judulnya siapa yang diberitakan siapa yang terlibat dalam berita yang ingat yang pertama apa yang kedua siapa yang ketiga kapan waktu kejadian atau peristiwa di dalam berita tersebut yang keempat dimana kejadian tersebut tempatnya lokasinya yang kelima kenapa bisa terjadi misalkan ada kecelakaan kenapa bisa terjadi kecelakaan yang keenam bagaimana bagaimana proses kecelakaan itu terjadi di berita pastinya sudah lengkap dan jelas semuanya terus unsur-unsur dalam pembuatan berita yang pertama aktual yang artinya masih hot masih baru berita itu terkini terhangat berita yang sedang terjadi yang kedua unsur faktual yang pertama unsur aktual yang kedua unsur faktual berita itu harus benar-benar nyata fakta fakta artinya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tidak boleh dibuat-buat yang ketiga unsur penting ada dua hal dalam berita yang dinilai penting yang pertama tokoh yang terlibat tokoh yang terlibat dalam pemberitaan yang kedua materi beritanya menyangkut tentang apa materinya kondisi masyarakat apa-apa kecelakaan banyak macamnya berita yang keempat unsur menarik menimbulkan rasa ingin tahu menimbulkan ketertarikan kepada yang melihat atau yang mendengar ini adalah unsur-unsur pembuatan berita saya punya contoh beritanya disini adalah contoh berita ini contoh berita tugas kalian nanti menentukan 5W satu hanya apa yang diberitakan siapa yang diberitakan kapan beritanya dimana kejadiannya atau peristiwanya kenapa bisa terjadi bagaimana akhir peristiwanya silahkan simak atau perhatikan video berikut ini berita breaking news hari ini terjadi kecelakaan disitu di perempatan lampu merah ini gara-garanya rim truk muatan tebu blong kita saksikan dari tayangan CCTV dimana disitu ada sebuah truk bermuatan tebu blong menerobos lampu merah dan menebrak pengendara sepeda motor kejadian ini terjadi pada hari minggu bulan 9 tanggal 23 2019 dimana sebuah truk muatan tebu rim blong menerobos lampu merah menebrak pengendara motor kejadiannya sore hari demikian berita hari ini dari studio Nur Muhammad Rohi Dewasa Putra melaporkan terima kasih selamat siang dan selamat belajar bagaimana anak-anak sudah menyaksikan beritanya kalian menentukan dimawis satu hanya apa yang diberitakan siapa yang terlibat dalam kecelakaan kapan kecelakaan itu terjadi dimana kecelakaan itu terjadi kenapa kecelakaan itu bisa terjadi dan bagaimana kecelakaan itu atau akhir kecelakaan itu nah kalian mengerjakan ini dan tugas kalian ada lagi selain mengerjakan ini tugas kalian mengerjakan di aplikasi Gigi atau Google Form disini ada link Gigi Google Form disini ada alamatnya kalian tulis dulu ambil bulpen buku kalian tulis yang ditulis adalah http titik titik 2 garing 2 gigi titik gigi garing 1 bin strip bawah 8920 ini nanti kalian tulis di Google silakan kalian buka HP-nya kayak pak guru ini pak guru ambil HP lainnya anak-anak kalian buka HP-nya disitu kalian buka Google silakan kalian buka Google kurang jelas kalau disini baik pak guru akan tampilkan di YouTube bagaimana caranya pak caranya seperti ini linknya harus sama dengan yang di atas coba lihat caranya nah buka YouTube-nya tulis H tulis T T B ini adalah HP-nya pak guru G G titik G G garing 1 pin B I N terus garis bawah strip bawah 8 9 2 0 ingat anak-anak link ini harus sama dengan yang di atas guru guru ngetik ini sudah saya kasih contoh ke kalian setelah itu oke tunggu dulu masih proses nah kalau sudah kalian isi nama kelas ini setelah itu berikutnya sama kayak biasanya jadi tugas kalian ada dua selain mengisi berita yang tadi kalian juga mengisi google form terima kasih anak-anak patuhi produk penyiasatan semangat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila bermimpi kamu jajah dari tidurku aku sebut namun